Selamat datang di channel resmi RK Official Store Kali ini kita akan bahas perbedaan antara Sony Xperia XZ versi global dan Sony Xperia XZ versi Jepang Jadi usah lama-lama langsung aja kita cek Tentunya sebelum kita jelaskan perbedaannya, mari kita samakan persepsi dulu Yang pertama, persepsinya adalah kedua-duanya sama dari Sony Xperia XZ untuk tipenya Dan keduanya bener-bener membedakan hanya versinya saja, versi global dan versi Jepang Saat ini untuk Jepang diwakili oleh pihak Softbank Dikarenakan Softbank ini sangat mendekati sekali dari segi tampilan sama dengan global ya Dan keduanya sama-sama di second original bukan rekondisi Bisa kita perhatikan dari pressure sensornya Perhatikan untuk global dulu Yang pertama kita jelaskan dulu ya, sekali lagi yang kiri adalah global Yang ke kanan adalah versi Jepang Kiri global warna black, kanan Jepang itu warnanya adalah warna blue Langsung aja kita cek untuk pressure sensornya dari global dulu Global perhatikan angkanya, pada saat kita tekan bener-bener pressurenya sangat naik Ini adalah versi dari si global Sedangkan yang versi Jepang juga nggak mau kalah dong Langsung aja kita tekan untuk pressure sensornya Dan alhasil naik pula Ini adalah keduanya sudah kita samakan persepsinya Dan saatnya kita akan jelaskan perbedaan-perbedaannya Perbedaannya yang kita temukan ada 3 hal Yang pertama adalah get starter Kita jelaskan get starternya itu seperti apa Get starter artinya pada saat awal Anda menyalakan handphone tersebut setelah di factory decide Yang kita temukan global adalah seperti ini Kalau global pada saat get starter Untuk bahasa yang sudah direferensikan adalah menggunakan bahasa Inggris Sedangkan yang versi Jepang Perhatikan disini bahasanya memang bener-bener dari bahasanya bahasa Jepang Dan sudah otomatis rotasi pula Sedangkan yang kalau global bisa otomatis rotasinya itu pada saat kita pilih bahasa Misalkan kita menggunakan disini bahasa Indonesia Dikarenakan kita adalah cinta Indonesia dan kita orang Indonesia Setelah mulai baru disini otomatis rotasi pula Ini perbedaan yang pertama Perbedaan yang kedua adalah dari segi tampilan Tampilannya langsung saja kita perhatikan dari global dulu ya Global perhatikan disini tampilannya Tidak ada sama sekali bahasa-bahasa yang menunjukkan disini ada bahasa Jepang Mulai dari awal masuk ke dalam Klik disini Klik disini juga tidak ada bahasanya itu menggunakan berbau bahasa Jepang Karena dia adalah bener-bener versi global Sedangkan yang versi Jepang Perhatikan disini ada bahasa-bahasa Jepangnya Mulai dari awal masuk seperti ini Sudah ada satu disini Kemudian ada lagi disini Kemudian kita geser Disini juga ada Nah sebelum masuk ke dalam pun juga ada Juga ada juga ada Karena dia adalah versi bener-bener Roomnya kedua belah pihak Ini adalah room bawaan pabriknya Terus kemudian masih seputaran tampilan pula Yaitu adalah tampilan dari sektor NFC Perhatikan disini NFC sudah kita nyalakan ya Sudah kita aktifkan disini Nah disini sudah aktif Namun untuk yang global Ini tidak akan ada tampilan barnya disini NFC aktif Padahal sudah aktif Sedangkan yang versi Jepang Perhatikan disini NFC nya aktif Nah disini ada NFC aktif Langsung kita coba juga untuk pengaturannya ya Biar lebih menyakinkan lagi Pengaturan untuk NFC nya Mari kita cek disini Nah anda perhatikan disini NFC tampilannya ada Pada saat kita matikan Juga akan hilang Kemudian kita nyalakan lagi Disini ada tampilan lagi Nah lebih yakin lagi Langsung aja kita konekkan Kedua belah pihak tersebut Apakah NFC nya sama-sama berfungsi Ini dia hasilnya Bisa anda perhatikan Secara visual Dan habisnya anda dengarkan Secara adunan suaranya Nah artinya Keduanya benar-benar sama-sama aktif Yaitu dari sektor tampilan Masih seputaran tampilan pula Yaitu dalam next Untuk dicolokkan headphone Apabila dicolokkan headphone Untuk versi global Seperti ini Tidak ada tampilan bar juga disini Kita turun ke bawah juga Tidak ada tampilan bar Padahal ini tetap berfungsi Untuk dalam sektor fungsional Headphone nya Sedangkan yang untuk Jepang ya Versi Jepang Kita colokkan headphone seperti ini Kita tunggu beberapa detik Langsung ada tampilan Kita turun ke bawah juga Tarik disini juga ada tampilan headphone nya Oh iya disini ada headphone nya Ngomong-ngomong kok keren banget warnanya Headphone ini juga bisa mendapatkan kami Di kami ya Di RK Official Store Ini namanya headphone nya Nokia Colot Ini benar-benar original Ini ada stok lama sebenarnya Tapi baru Bukan rekondisi Bukan KW Bukan rekondisi Pokoknya bukan KW ya Kalau bahasa stories nya Anda bisa dapatkan Tanyakan langsung aja Kepada admin area Mampu ke service utama Untuk perihal harga dan sebagainya Masih seputaran tampilan ya Kita kembali ke pembahasan Untuk tampilan Perbedaannya Yaitu tampilan pada saat Tentang ponsel nya Perhatikan disini Yang dari global dulu ya Tentang ponsel untuk dari global Perhatikan disini Serinya adalah di F8 Mana dia? Sorry Ini dia Ini dia di F8331 Sedangkan yang versi Jepang Ini bervarian sebenarnya Karena ini adalah di wakilir sobeng Yaitu di 601SO Lebih detailnya dokumen seperti apa AU seperti apa Cek di video-video kita Tentang bahas lengkapnya Disana ada Nah ini adalah dari Senggiri tampilan Masih dalam seputaran tampilan Ini yang terakhir ya Pembahasan tampilan Yaitu dalam sektor warna dari LCD Perhatikan ya untuk global dulu Global warna LCD nya ini adalah putih Sedangkan yang Jepang Warnanya agak kekuning-kuningan Kalau dalam video Anda Mungkin Anda melihatnya disini Warnanya kayaknya Ke arah pink ya Ini bukan shadow ya Mungkin ke arah pink Karena ada radiasi Antara handphone yang kita pakai Dengan kamera Makanya menjadi alhasilnya Agak sedikit keping-pingan Kalau tidak percaya Silahkan beli Dan di RK Official Store Karena untuk membutihkan Bahwa ini benar-benar warnanya adalah putih Sedangkan yang ini adalah Warnanya agak kekuning-kuningan Sekarang kita bahas Next untuk ketiga Yaitu perbedaannya Tampilan sudah ya Yaitu ketiga Yaitu dalam segi storage Atau penyimpanan Sekarang kita lihat dulu Penyimpanan Kita bicara masalah RAM dulu aja ya Untuk RAM nya dulu Kita bahas disini Kita cari dulu Oke penyimpanannya RAM nya Oke sudah dapat Sekarang kita lihat dari global dulu Untuk penyimpanannya totalnya sama RAM kedua belah Yang ini adalah di 3 GB Sedangkan yang untuk global Real nya Dia punya kapasitas Yaitu sebesar di 2,9 GB Sedangkan yang untuk Jepang Anda perhatikan disini Di 2,7 GB Sedangkan yang untuk RAM nya Sudah berarti ke internal sekarang ya Internal nya yang kita perhatikan Ini dia mana nih Kita cari ini dia Yang global internal nya sama Yaitu sebesar Kedua belah pihak Sama dulu Kita samakan Yaitu 32 GB Namun mempunyai perbedaan disini Untuk yang global dulu Sudah termakan kurang lebih Di 9,47 GB Untuk yang global Dari total 32 GB Sedangkan Jepang Sudah termakan kurang lebih Di 11,28 GB Oke dari semuanya Kamu rasa sudah Ya Perbedaannya hanya 3 tadi Yang kita ulang Pertama get starter Yang kedua adalah dari tampilan Yang ketiga adalah Dari storage Kesimpulannya Apabila Anda menanggapi Tentang perbedaan-perbedaan ini Hanya berlaku di Sony Xperia XZ Kalau tipe lain Kita tidak bisa Artinya tidak bisa menjamin Bahwa sama Hanya berlaku di Sony Xperia XZ saja Versi Jepang Eh sorry Versi global dan versi Jepang Dan kedua belah pihak ini Benar-benar adalah Room nya room bawaan Yaitu masih room bawaan pabrik dia Benar-benar versi global Dan ini benar-benar versi Jepang Ini bukanlah disulap menjadi global Kalau Anda mau lihat detail Bagaimana kah kalian disulap hasilnya Contoh Softbank disulap menjadi global Silahkan tonton di video kami Itu ada tentang Softbank move on menjadi global Oke Cukup bersengan pembahasan kali ini Kami rasa Jangan lupa Anda masukkan komentar Karena disini Kita sama-sama belajar Sekali lagi Tidak boleh saling menggurui Tidak boleh saling mencela Silahkan berpendapat Disini boleh Tidak boleh saling mencela Sekali lagi Jangan lupa bantu subscribe channel kami Agar channel kami bisa selalu berguna Bagian usaha dan bangsa Dan jangan lupa satu hal lagi Kalau Anda mencari handphone berkualitas Dengan harganya sangat atas Dimana lagi Kalau bukan di RK Official Store Sampai ketemu di waktu Salam RK Official Store Sampai ketemu di waktu